Alhamdulillah Sudah berada di Masjid Darul Asar Dan sekarang sudah ada aktivitas Dari masyarakat yang masuk ke sini Dari penerimaan tamu Sampai mereka menunggu Nah insya Allah nanti akan dibagikan Sembako kepada mereka masing-masingnya Puji syukur yang sebanyak-banyaknya Pondok Santren Darul Asar Ali Islami Yang dibina Atau yang diasuk oleh Ustaz Zuna Kiai Haji Dr. Khaliful Hadi S.A.M.M. Hafizahullah Ta'ala Pada pagi hari ini kita Akan melaksanakan acara Bagi sembako Untuk masyarakat Banyu Tengah dan sekitarnya Nikmat yang terbesar Yang kita rasakan Yang sepantasnya kita syukuri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih Kepada kaum muslimin lainnya Kita bisa Mengadakan acara santunan sosial Seperti bulan-bulan Yang lalu Tak lepas juga kami ucapkan terima kasih Kepada masyarakat Banyu Tengah Sehingga acara ini bisa Terlaksana Karena itu semua berkat Doa-doa dari masyarakat Banyu Tengah Dan sekitarnya Kemudian acara berikutnya Yakni kata sambutan Yang akan disampaikan oleh langsung Pengasuh Pondok Santren Darul Asar Ali Islami Kepada Ustazuna Kiai Haji Dr. Khaliful Hadi S.A.M.M. Hafizullah Ta'ala Kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kama yuhibbu Rabbuna Wa yarallah Asyadu ala ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu La nabiya ba'dah Bapak ibu Yang kami hormati Kami Sampaikan Maturnuhun Kuatah Terhadap Zendangan semuanya Bisa hadir Di Pondok Darul Asar ini Semoga Perkumpulan kita Di sini Diberkai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah kumpulkan kita Besok Teng surga Sebagaimana Allah kumpulkan kita Sekarang ini Di masjid Darul Atar Amin Ya Rabbal Alamin Kami Hanya Mengucapkan Dan seribu Kali Mengucapkan Terima kasih Terima kasih banyak Jenengan Bisa hadir Di tempat Pondok ini Dan insyaallah Kami butuh Doa-doa jenengan Doakan kami Doakan pesantren Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melindunginya Dan kami juga Mendoakan jenengan Semuanya Semoga Urusan-urusan kita Dan semoga Apa yang menjadi Masalah kita Itu Bisa teratasi Semuanya Bapak ibu Kami hanya Pengen Nyampaikan Satu Konsep 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 ini Teori Bukan teori Suatu kenyataan Yang benar Konsep ini Datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Konsep apakah itu Berupa Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orangnya Man itu Siapa saja Pokoknya Sopowongi Yang dia Bertakwah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Seluruh Masalah dia Itu Enten Solusi Jadi Masalah kita Yang Begitu Banyaknya Masalah keluarga Masalah Anak Masalah Mungkin Rezki Masalah Apa saja Yang kita Hadapi Di dunia ini Niku Solusi Cara Mengatasi Niku Setunggal Cara Yaitu Taqwah Kepada Allah Taqwah Niku Nopoh Taqwah Niku Menjalankan Perintah Allah Dengan ilmu Menjauhi Larangannya Allah Dengan ilmu Jadi Orang yang Bertakwah Menjalankan Perintah Allah Dengan ilmu Maksudnya Taqwah Niku Nggak Komen Sekedar Njalankan Sholat Njalankan Poso Boten Bu Taqwah Niku Intinya Ayo Belajar Agomo Karena Belajar Agomo Niku Isu Bisa Menjadikan Orang itu Taqwah Jalankan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Allah Niku Asal Usuli Ngeteku Belajar Ilmu Agama Nah Orang yang Bisa Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Kan Parkali Allah Dekat Dengan Allah Nah Kalau Sudah Dekat Dengan Allah Maka Gampang Jaluh Ini Gampang Gampang Contoh Kita punya Masalah Anaknya Kok Bulling Nwakal Ngeten Terus Orang tua Taqwah Kepada Allah Park Kali Allah Ya Tinggal Ya Allah Kuluh Nggak ada Masalah Niki Anak Kuluh Niki Gini 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 Insya Allah Bisa Terselesaikan Sahrati Niku Mau Tak Wapar Teng Teng Allah Rungihin Tapi Kalau Kita Jauh Dari Allah Ngi Bripon Ngu Yang Nyelesaikan Masalah Niku Ngi Allah Mendatangkan Masalah Niku Ngi Allah Semua Niku Yang Mendatangkan Masalah Niku Ngi Allah Yang Mendatangkan Kebaikan Niku Ngi Allah Berarti Harus Mendekat Ke Allah Ke Allah Biar Tembus Pintu Langit Terbuka Angkin Saratnya Doa Kita Tembus Kepada Allah Niku Gini Ayo Sama-sama Kita Jalankan Perintah Allah Jauhi Larangannya Allah Bapak Ibu Kita Abdi Abdi Allah Abdi Manut Kali Seng Gih Wurib Manut Kali Sari Sari Ati Manut Kali Aturani Insya Allah Uripi Diberkahi Uripi Diberkahi Bahkan Allah Niku Pernah Ngomong Wama Yakmal Minas Solihati Ming Dhakarin Au Ungfa Wah Mu'min Falan Nuh Hayatan Toyiba Kehidupan Jari Allah Niku Kehidupan Yang Bahagia Sejahtera Adem Ayem Dalam Keluarga Niku Simple Banget Anten Kali Konsep 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 pertama Beramal Soleh Berarti Menjalankan Perintah Allah Park Teng Allah Yang Kedua Mu'min Iman Teng Allah Dua ini Kalau kita Padukan Beramal Soleh Kelawan Iman Kepada Allah Janjin Allah Kehidupan Bahagia Niku Pasti Akan Diberikan Kepada Kita Bahagia Belum Mesti Belum Mesti Duit Kata Bu Bahagia Belum Mesti Mubile Kata Bahagia Mboten Bahagia Njerun Nati Kalau Dia Maksudnya Kalau Dia Nerimo Kali Pemberian Allah Nerimo Kali Ujian Yang Allah Telah Berikan Kepadanya Kemudian Dia Lebih Mendekat Kepada Allah Niku Gampil Insya Allah Janjin Allah Ya Ja'allahu Makroja Allah Akan Berikan Jalan Keluar Dan Faedah Kedua Allah Akan Ngasih Rizki Kepada Dia Dari Jalan Yang Tidak Dia Sangka Sangka Jadi Rizki Itu Akan Datang Kepada Kita Cara Netak Takwa Jadi Kalau Kita Punya Masalah Malah Tidak Sholat Malah Jauh Jadi Kalau Punya Masalah Malah Harus Semangat Shol Sholat Jaluk Sholat Sholat Malam Sholat Duhan Punya Masalah Lagi Malah Bermasjad Kepada Allah Ya Repot Malah Repot Oke Gitu Dulu Dari kami Insya Allah Singkat Semoga Bapak Ibu Semuanya Dikampang Naurusani Diribai Oleh Allah Terus Kemudian Punya Masalah Diselesaikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari kami InsyaAllah Cukup sekian Semoga Bermanfaat Dan doakan Semoga Ini Tidak Yang terakhir Ini Yang tidak Terakhir Bisa Terus Doain Jendengan Semoga Tidak Tidak Terakhir Ini Semoga Bisa Berlanjut Dan Semoga Allah Mudahkan Itu Semuanya Oke Dari kami Mohon maaf Jika ada Hal-hal yang Butang Enak Teng Jenengan Dan Yusakan Jenengan Mohon maaf Sebesarnya Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Barakallahu Alhamdulillah Dengan Berakhir Tau Dari Pengasuh Pondok Santren Darul Asar Al-Islami Maka Berakhir Pula Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Yang Selanjutnya Adalah Acara Bagi-bagi Sembako Yang Akan Dibagikan Oleh Panitia Di Luar Nah Akhir Kata Dari Kami Semoga Dengan Berkumpulnya Kita Di Masjid Mahat Darul Asar Al-Islami Kita Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surganya Kelak Sebelah Kiri Kami Atau Sebelah Kanan Ibu Silahkan Keluar Dan Langsung Mengambil Sembakohnya Sembari Mendoakan Semoga Pondok Santren Ini Diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Masyarakat Banyu Tengah Dan Sekitarnya Karena Sejatinya Kita Ini Adalah Saudara Seiman Semuanya Mongoh Dimulai Karena Saya Tidak Bisa Bahasa Jawa Afwan Kalau Ada Bahasa Yang Tidak Mengenakan Karena Kami Bukan Dari Jawa Dari Sumatera Jawa Sep Jawa Jawa